Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Putri, kamu ngelaporin siapa sih? Jadi gini loh mas, aku tuh punya temen Dia punya pacar, kayaknya mereka selingkuh deh Kamu punya pacar, selingkuh sama temen kamu sendiri gitu? Waduh, sering terjadi tuh, dan lihat nih fotonya Oke, ini pacar kamu, ini kamu, ini temen kamu Nah ini peselingkuhannya dimana coba? Aku punya buktinya mas, gak cuma foto ini aja Oke, buktinya apa? Ada di foto saya Oh udah dikasih ke kita? Udah Oke, oke, bisa pegang dulu kita lihat buktinya apa kalau mereka selingkuh Cek di saat Oke, fotonya mana? Kita akan lihat bukti yang memperlihatkan ini Tunggu, 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 ini ada Enggak, ini ada lagi Apa tuh bu, ini cowok kamu sama temen kamu Cuci tangan biasa, peselingkuhnya dimana coba? Iya, cuci tangan, potor, kali tangannya gak apa-apa Aku punya, ada lagi Apa? Ada lagi, ada lagi Foto berikutnya mereka mendekat, oke Enggak lah, ini Belum juga memperlihatkan mereka selingkuh Tuh, masa? Masa kayak gitu? Tunggu, masih cuci tangan deket-deket kayak gitu Oh, eh, mungkin dia ngelapin kan basah Meper, meper Masa kayak gitu sih, mas? Gak mungkin dong Sekilas sih kelihatannya kayak memang ada sesuatu ya Cuman belum juga memper Belum kuat, kurang kuat ya Iya Aduh, aku yakin banget deh, itu pasti bener-beneran mereka selingkuh Mereka selingkuh yakin? Aku yakin banget, gak mungkin gak Oke, nah, terus Akhir-akhirnya ada yang berubah gak dari cowok lo? Iya, misalnya sikapnya Kemarin tuh aku nyoba, nelfon dia Dan dia bilang malah di luar kota Aku yakin banget dia bohong Kamu coba nelfon dia Iya, dia bilang dia di luar kota Iya Kamu yakin deh, bohong? Iya, aku yakin banget dia, bohong Coba kita telepon mungkin kali Coba kita telepon deh, kita telepon Oke, telepon Oke, telepon Telepon Oke Ya, halo, saya Halo, Jose, kamu di mana? Aku masih di luar kota Aku masih di luar kota Kita kemana ditemukan? Kita kemana ditemukan? Ah, sinyalnya disini jelek Nanti aku telepon balik Nanti aku telepon balik ya Ya, bye Yus Sinyalnya jelek katanya Oke Kayaknya jernih ya Ada keliatan banget Iya, baik-baik aja tadi Tapi baik-baik aja dia Gak mungkin mas Soalnya itu aku Temen aku ini tuh pintar banget Ngejebak aku gitu Oke, sekarang gini aja Sebetulnya kita sudah menciapkan Sebuah penjebakan Dan ibaratnya temen kamu tuh pintar kan? Iya, dia pintar nge-presenter gitu Oke, oke Serang, nah Cita-citanya karena temen kamu tuh Pengen jadi presenter kan? Makanya Kita sudah mencoba memancing temen kamu itu Untuk datang kesini Kita bilang ya Kita mau audisi Cari host atau cari presenter Menggantikan Sylvie nih Ini gak beneran kan pak? Pak, produser Gak beneran kan ini? Siapa tau cakep, lebih murah Ya Allah maksudnya saya aja udah murah Oh iya Ya, gak apa-apa Tapi gak apa-apa Sylvie tetep jadi host ini Karena dia udah coba pijet di tempat refleksi gue Oh iya Nanti yang siap Modal 200 ribu Oh iya Steak gue belum nyoba loh Oh iya, nanti tenang Kita lihat dulu Sebelumnya dia udah nyampe sini Apa mereka udah datang atau belum? Coba kita lihat Eh, tapi dia nya Apa? Oh, kita lihat dulu mereka udah datang belum? Coba kita bisa lihat dulu dari sini Eh, Tau, sambungin kesini dong Sambungin kamera depan Coba, coba, coba Sengaja ini kursi juga kita hilangin Supaya ini seolah-olah nanti akan jadi acara audisi cari host Presenter Oh ini, ini mas Oke Belum datang ya? Belum datang Iya, iya Tau kan dia tuh bohongin aku Nah, ini cowok kamu? Iya Oh, jadi cowok kamu Cowok kamu nganterin Sahabat kamu Ini sih Aku udah bilang mereka tuh pasti bohong Lalu cowok kamu gak di luar kota kan? Oke, oke Oh, berarti bohong bener-bener Yaudah, sekarang kita tunggu kayaknya Yaudah, sekarang putri kita masukin dulu Iya, 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 iya Kita masukin Iya Ke dalam, ya Nanti teman ada cehidar ke belakang ya Iya, iya Masukin ke dalam cehidar Oke, jangan ribut Oke Tenang Nah Sekarang ini dong, kursi dong kesini Untuk kita cipur-cipur audisi Cepetan, cepetan, cepetan Oke, pemirsa juga bisa ikutan Kasih komentar kalian ke Instagram kita Di At Rumah Uya underscore trans 7 Atau di Instagram saya Di King underscore Uyakuya ya Oke Dan kalau begitu Udah, sedar di belakang? Eh, panggil dong langsung Ceweknya Carol tadi Seolah-olah ini Jangan bercuriga ya Di belakangnya juga Kasih dulu dong Ganti, ganti ini kali ya Jangan Rumah Uya Punya gak? Kita bisa ganti Ah, Lambe Uya Lambe Uya Oke, asli Carol Lambe Uya Lambe Uya Ya Uirsa Hari ini Hari ini Kita Tenang aja Sudah kedatangan seorang calon presenter Ya Karena kita sedang mencari host baru di acaranya baru kita Lambe Uya Lambe Uya Oh, ini membenarkan ya Ya, adanya tuh Nah, pemirsa Di Lambe Uya ini acara yang bener-bener nampolin banget Yang viral Yang bikin kita semua bakal ternganga-nganga Melihat Berita-berita terupdate Terartis Dan terlambe Ternyinyir Terapa Semuanya hanya disini Nah Sekarang kita pengen lihat calon presenter kita Bagaimana dia mempresentasikan Gimana sih Kalau misalnya kamu ngebawain acara gosip Lambe Uya Langsung aja nih Temanya kali ini Pelakor Oh, pelakor Pelakor adalah orang yang suka ngerebut pacar orang Apalagi pelakor yang ngerebut pacar temennya sendiri Misalnya gitu kan Bener Coba, nah Pendiri duduk gimana? Jungkin balik juga boleh Bisa, Pak Iya, iya Langsung aja ya Coba, coba gue pengen bawain Temanya pelakor ya Tentang pelakor yang suka ngerebut pacar orang Ada videonya? Terserah, apa-apa? Nanti, lo minta apa aja gue siapin Oke Hei, hei, hei Kembal lagi di acara Lambe Uya Tentunya bersama host yang kece dan fenomenal Yaitu Mas Uya Kuya dan saya Carol Nah, kita akan membahas tentang pelakor Nah, langsung aja nih Ada videonya nih Mas Uya Ada videonya ya Oke Biar mati panas ya Pelakornya Ya, cus Set Set Oke Oh my god kesel banget banget ya tangkepan lu gimana ngeliat pelakor gitu aku kalau jadinya langsung datengin emosi dong posisikan itu suami istri ya Iya iya pacaran aja nggak boleh dong direbut ya banget 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 ya kalau aku sih beda beda pasti bakal kayak kesel banget kalau cowok lo direbut orang ya Oh iya dong jambak-jambak tuh ya oke karena memang pelakor sekarang tuh makin berani-berani ya makin nekat-nekat ya bener nggak kalau kamu sendiri termasuk orang yang nggak pernah rebut cowok orang dong enggak dong gimana sih rasanya kalau misalkan itu jadi aku gitu iya lo bayangin rasanya direbut cowok lo sama orang lain apalagi sama temen sendiri nah sebetulnya kita punya narasumber ya seseorang bintang tamu yang cowoknya direbut sama temennya sendiri Oh ada ada pelakornya ini korban pelakornya mau 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 kita udah kita tanya jawab ya oke siap ya udah kalau begitu eh langsung aja ya inilah dia sebut saja mawar iya 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 oke pemirsa sekarang kita sudah bersama seorang korban pelakor yang cowoknya kabarnya direbut oleh sahabatnya sendiri iya kan gimana kira-kira eh kamu sebagai calon host disini menggantikan Sylvia mau ngomong apa sumpah iya benar Oh my God tapi mbak mbak-mbak nggak apa-apa aku sumpah aku nggak bisa apa yang kamu lakukan kalau misalnya menghadapi bidang tamu korban pelakonmu deh aku langsung nanya apa-nanya 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 mbak 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 kenal pelakornya kenal langsung aja samper gitu udah pernah ngeliat apa-apa punya fotonya nggak maka kalau dia punya foto-fotonya mau ngapain ya kayak kesel aja gitu kayak pengen uh gitu viralin aja kalian aja langsung karena kan jaman sekarang tuh gampang banget ya masukin iya kayaknya aja kalau udah ngerebut cowok orang di viralin aja biar langsung kayak dibully ya kan biar dihujat Indonesia ya mas oke kita lihat fotonya dia ya gue mau digantiin lagi mungkin kita langsung ngeliatin aja mungkin foto gimana langsung aja dong langsung aja ya Iya semuanya lo ngomong dong pemirsa lambe uya gini dia langsung aja biar kita tahu semua Indonesia siapa sih sebenarnya gitu loh ya kan langsung aja nih foto-foto dibawa oleh oke fotonya disini oke set oke tenang-tenang-tenang chopp challenging-tenang-tenang kamu langsonya kamu langsung langsung lihat aja oke langsung liat di situ ada tulisannya enggak disitu kamu udah selingkuh masih nanya juga kamu mau menggantikan aku jadi kalau aku tidak lagi audisi siapa masih marah udah seringkuh masih aja kayak gitu kamu langsung menghadapi ceritanya nih ya korban korbannya masih aja sanggup marah kayak gitu bodoh lah eh 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 apa sih eh apa tuh eh kamu bong sih kamu bong sih kamu bong kamu di luar kota hurrakan iya 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 udah diam nah tenang nah tenang ini yang bikin aku suka sama kamu oke, laufen kamu udah di relevo kasar ya apa kasar dia ngang2 pena apa gua cuma minta waktu satu bulan iii cuman jadi deny Coba bantan, coba bantanya Coba bantang, coba bantang Coba bantang, coba bantang Aaaaah Tolongin, tolongin.. Tapi yang tetap di rumah Oh iya Bengi anak cinta Bengi anak cinta Bengi anak Cinta Cinta Yang kita gila cintaku Sekarang dia kenapa ada pingsan begitu? Gue gak tau Gue gak tau Berarti dia.. Aku mau masuk mas, aku boleh Dia pasti lupa minum obat disini Apa? Dia lupa minum obat? Masihnya obat apa? Kamu nunggu disini aja ya? Enggak, aku aja masuk Tunggu disini aja, kamu tunggu disini Sekarang lu.. Ini gara-gara lu loh Iya langsung Berarti lu.. Lu udah buat dia depresi Lu udah merebut cowok sahabat lu sendiri Enggak, enggak Aku mau liat cipu Tenang dulu Tenang dulu Aduh Lu 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 Itu rambut? Dia pake wig itu Nanti aku gak ada rambut Kenapa sih? Dia kenapa sih sakit ya? Kenapa? Ini kaget gue Kamu.. Kamu gak ada rambut? Gua mau masuk.. Ya tenang, tenang Kenapa sih? Eh.. Dia suruh tenang, tenang tuh Sini, sini, sini Gua mau masuk Eh.. Mas.. Gua mau masuk.. Hei.. Gua tring.. Iya, iya.. Kamu kenapa sih? Gua tring.. Maaf, maaf nih.. Gua mau masuk.. Ada pengacai.. Hei, tenang, hei.. Apa? Hah.. Serius.. Gua mau masuk.. Gua mau masuk.. Ya ampun.. Gua mau masuk.. Gua kiri.. Mas.. Oke oke.. Udah masuk.. Kenapa sih? Tenang tapi.. Kenapa sih dia mau.. Tenang dulu.. Tenang.. Tenang.. Dengan.. Mas.. Iya, iya.. Putri.. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi sampe jatuh gitu.. Kamu kenapa? Ini Wig ternyata.. Rambut kamu kenapa? Jangan-jangan.. Eh.. Kamu gak tau.. Dia.. Botak.. Gua gak tau bang.. Tutupin lagi.. Tutupin lagi.. Tutupin lagi.. Maaf ya.. Tadi kan karena ada pingsan jadi.. Si Wig.. Itu.. Geser.. Kamu.. Kamu maaf.. Kamu bundul.. Kamu botak.. Ada apa sih? Ada apa sih? Kamu kenapa? Maafin aku ya.. Pasal kamu gak tau? Aku selalu ini boong.. Aku sakit.. Iya sakit apa kamu jelasin sama aku? Kok gak pernah cerita sama aku? Enggak.. Aku cuma butuh waktu.. Satu bulan sama kamu aja.. Maksudnya? Aku bakal jelasin nanti disana.. Aku cuma sekalian mau mencukin.. Jelasin aja sekarang.. Nanti aku jelasin disana.. Maksudnya.. Ya udah kita jelasin di dalam.. Kita jelasin di dalam.. Apa sih ini.. Maksudnya apa sih.. Maksudnya apa? Aku gak tau.. Aku gak tau.. Yaudah.. Yaudah.. WK dibetul dulu.. WK dibetul dulu.. WK dibetul dulu.. WK dibetul dulu.. Maaf ya.. Tadi soalnya kan dia diangkat-angkat gitu loh.. Jadi.. WK dibetul dulu.. Kamu baik-baik aja kan.. Yaudah aku jelasin dulu.. Yaudah.. Yaudah.. Ini nih.. Oke.. Oke.. Hei.. Aduh.. Yaudah.. Yaudah.. Oh.. Sorry Josie.. Lo gak tau kalo.. Gue gak tau.. Gue gak tau.. Gue gak tau.. Ini gue gak tau.. Gak tau.. Gak tau.. Tapi dia mau.. Kita lemas nih dia nih.. Iya.. Gak tau.. 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 oke sini gapapa kamu nyandar aja nyandar nyandar aja neng nyandar neng maksudnya kamu sakit apa maksudnya sorry iya tadi kamu kenapa aku selama ini sakit iya sakit apa kamu gak pernah cerita sama aku aku mau nunjukin sesuatu ke kamu tunjukin apa kenapa dit oh ini tip surat ini tadi terus ini yang kamu tipin ke tim kita apa tuh oke oke astaga surat hasil pemeriksaan pasien kenapa kamu selama ini gak pernah bilang kanker aku gak mau bikin kamu khawatir ini harusnya kamu bilang aja sama aku terbuka aja kamu kalau sakit gak maafin aku kamu gak mau bikin kamu khawatir kamu gak tau kalo pacar kamu sakit kanker gue gak tau mas gue gak tau gue gak tau oke makanya aku cuma butuh waktu satu bulan aja sama kamu kenapa kamu gak pernah bilang ya Allah aku gak mau bikin kamu khawatir lagi terus carol sebagai sahabatnya putri lo tau jujur bang di belakang putri gue gak ada hubungan sama lo mengakuin hubungan sama carol dan carol tau kalo putri sakit iya tau tapi dia mau izin aku buat ngasih tau ke orang-orang ih lo tau sahabat lo sakit terus cowoknya sahabat lo lo rebut wah wah ga ada hati banget kamu kayak ga ada cowok lain aja masanya gini loh ee dari dia nya gitu bukan pembelaan dari dia nya tuh ya gak setau biar kayak gak ngasih tau ke orang-orang gitu loh iya tapi iya iya bukan masalah itunya bukan masalah itu tapi kan kamu sahabatnya dan jaga rahasia dia bukan masalah itu ngarebut bukan masalah itu lu udah tau pacar lo sakit lu masih aja ambil pacarnya ga laku oke putri pengen apa aku cuma pengen sama kamu satu bulan aja iya seandainya kamu cerita ga akan seperti ini dijadiin livin aku iya lu kenapa ga pernah cerita sebelum mika gue kan aku udah bilang orang dia maunya sama kamu ya hah iya kan emang dia nya gak mau kamu ngasih tau ke orang-orang gimana sih lu harusnya cerita dong udah aku harusnya cerita dong pokoknya aku cuma pengen sama kamu satu bulan antarin aku mana gila leh parah antarin aku jalan-jalan jalan-jalan ini aku sakit ya gue tolong oke ini wiki kita benerin dulu ya aduh iya iya neng oke sini say ini tega aduh oke sambil ngomong aja kamu mau gimana mau ngomong apa sama jose maaf ya sorry ya saya tolong ya satu bulan ini aja aku temenin kamu satu bulan terakhir aku tapi lu kenapa ga pernah bilang gimana sih nah kenapa lu ga pernah bilang putri ke cowok kamu gua berasa salah banget disini ya lu ga yalah ya mas liituh salah salah ya elaaah iya 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 oke emang kenapa satu bulan lagi emang maksudnya satu bulan lu punya waktu lagi mas suya siapa iya gimana nih mi orang dia dalam keadaan sakit dia ga punya waktu lagi katanya ya dia minta waktunya sama cowoknya sebulan aja katanya emang kan ga ada yang tau umur orang ya mi ya ya siapa lalu kan ada keajaiban ya itu dia minta waktu sebulan lagi aku minta maaf sama li maksudnya udah ada yang dari dokter gitu kalo umurnya ga lama lagi gitu bos iya sedangkan umur orang kan umur jodoh rezeki kan Allah yang tau kan ya siapa tau nanti ada ma'unah yang Allah berikan umurnya lebih panjang kita kan ga tau ternyata sembuh ya mukzizat Allah ya um ya tapi nih sahabatnya nih sudah tahu dia sakit kanker sakit keras terus lu ngerebut lu ngerebut gua juga salah iya ngga bak lu minta maaf dong gua udah minta maaf minta maaf sekarang gini kalo seandainya dia sehat lu tetep ngeligong gimana? suruh masuk aja apa gimana? ada orang yang mau ngirim sesuatu kesini buat putri ii nausubillah ii ada orang yang mau ngirim sesuatu buat putri nah lu apaan tuh? apaan tuh? apaan tuh? ii nausubillah ii nausub Alison hei! m...... u gak tau kita bisa makasih memang jangan gini ya ngirim-ngirim kali disampaian malah maksudnya TUDI waktu itu tau sedang duain akuOoh men horse itu Enggak! di jebak loh upos tapi mau ga U어 aku yakin ada nama Nisa ada tanggal lahir sama ada tanggal wafat Oktober udah lewat Oktober belum jangan kirim dulu aku udah dimalu-maluin disini udah di jebak terus kalian kayak gini sama aku eh kita mau ada yang malu-maluin kamu kamu mau kenal lu selingkuhin pacar temen lu sendiri lu udah bikin malu diri lu sendiri kenal aku mah temen sempetnya loh yaudah kok bisa ya setegain siapa yang kirim ini ya nggak aku yakin itu pasti kamu kan jujur aja sekarang kenapa sih nah siapa tuh gue gue mau kirim 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 gue siapa nama lu gue pidiam haa pidiam 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 makan pidiam itu tuh bohong hei oke lu mantannya mantannya Jose tiba-tiba datang bikin keusahaan apa maksudnya semuanya makin hebat ya putri bisa jelaskan ya apa yang dimaksud vidya kalau putri ini pembohong apakah yang dimaksud kebohongan putri oleh vidya apakah sakitnya juga berbohong tapi kalau dia sakit berbohong maksudnya dia rela ngebotakin semua kepala aja Mi iya apakah kankeran ini juga sudah kiriman vidya setelah ini pembohongan tetap di rumah iya makasih iya 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 jose gue tau gue salah gue apa lo mau gilasin apa kalian masih pacarnya stop eh lo yang jahat iya tapi semua karena dia iya iya itu siapa putri putri iya itu bohong apa dia bohong apa dia sakit rambutnya udah sakit masih lo salahin iya lo gila lo ini jalan pacar lo yang lain ya oke jose gue tau gue salah tapi gue tolong bengerin gue sekali ini aja gini sekali ini dia yang salah oke aku percaya kan sama terus pelan-pelan iya aku gak pernah bohong sama sekali maksudnya dia bohongnya kenapa iya pelan-pelan lo bilang ke gue lo itu sakit iya lo mau mati gue udah kasih jose ke lo ha maksudnya iya jose jadi dia ngaku ke lo sakit iya mas cerita ke lo sakit iya terus minta jose buat dikasih ke dia iya aku yang orang sakit iya tapi gue udah kasih mas tapi apa dia gak mati gue tuh jadi bohong gak mati lo aslinya lah dia mati dong jahat banget sih lo ya bagus dong kalo dia masih panjang umur iya tapi dia bilangnya dia itu udah ke panjang umur iya lah buat apa aku bohong sampe aku botakin kayak gini buat apa rambutnya botak lo maksud semuanya apa kalo lo bilang ke dia lo kasih gua aku emang sakit 6 bulan yang lalu aku divonis aku bakal meninggal kalo aku masih hidup sampe sekarang ya berarti aku punya mukjizat dong iya terus yang ngirim ke anda itu kamu? iya aku yang ngirim itu oke kenapa? iya 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 umur Allah gak ada yang tau makanya yang tua juga sering saya bilang yang tua jangan putus asa kadang-kadang yang tua udah ya namanya umur saya udah sebentar lagi saya kata jangan bilang begitu malaikat justru sekarang seneng nyabut yang muda-muda iya 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 eh iya 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 Oke Putri mau ngomong apa Sarah? Aku tetep mau sama Jose Mas Uya Aku tetep mau sama Jose selama sisa Jose nya gimana Jose? Selama ini aku minta maaf Aku udah ngedoain kamu Aku baru tau juga ternyata kamu sakit Dan kamu gak pernah cerita Apa? Engga Dia itu bohong Aku gak bohong Ini ada bukti ininya Engga tapi dia bohong Buat apa aku bohong ya? Kenapa sih ini? Kan takut jadi doa kalo ini bohong Ya apa buktinya dia? Ini dia udah sakit Tadi gue liat sendiri Kita liat kepalanya botak semua Boho, deneran? Aku harus buktiin gimana lagi Aku ini hampir gila Aku lagi sayang-sayangnya sama Jose Dan aku lagi kasih Jose demi kamu tau gak? Kalo dikasih cuma ada jarak waktu gitu Aduh Jadi maksudnya ini apa sih semuanya? Gue gak ngerti Lo kasih gue ke Putri Putri apa maksudnya gue gak paham Coba lo jelasin Ya dia bilangnya dia sakit Gue kasih Gue kasih lu Lu apaan? Lu tiba-tiba Sabut Sekarang Ya tapi lo bukan dari gue kan? Gue sakit mau apalagi sih? Aku cuma mau sama Jose Karena aku udah pernah bilang sama kamu Oke sekarang lu duduk Lu duduk Lu duduk Lu duduk ya Jose Oke Nah Putri Lu pengen sama Jose aja bener? Iya bener mas Oke Sekarang ini aja Lu pengen sama Jose atau memang ada seseorang lagi sebetulnya? Enggak Lu cuma sama Jose aja Yakin? Yakin Kalau begitu Kenapa saya nanya sama Putri Kamu bener-bener pengen sama Jose atau ada seseorang lagi? Karena Dari Sembari Sembari Ada seseorang Yang Mau ketemu sama Putri 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 Oke Kalau gitu kita undang saja Seseorang yang saya maksud Silahkan tidak Masuk ya Jose Masuk ya Jose Silahkan maaf ya Jose Oke teman 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 Siapa? Oke Oh Sabar Sabar dulu Gini pilih Jose Dulu Putri Aku mau ngomong Putri Udah berapa kali kan aku bilang Kamu tuh gak usah kayak gini Put Enggak Kamu tau gak? Aku tuh sayang sama kamu Put Orang di luar sana tuh gak tau kalo kamu sakit Udah aku ngapain disini lagi Aku gak mau dia tau soal itu Siapa dia? Siapa? Biar tau Oh Jose Aku gak mau dia tau Doang doang Kamu yang sempur juga Enggak Kamu malu Kamu sakit Yang nemenin kamu siapa Yang muntah-muntah siapa Oh Yang liat kamu sakit kayak gitu siapa Oke deh sekarang Kamu tuh siapa? Kamu itu adalah siapa? Saya sayang sama dia Saya sayang sama dia Saya Putri Oke Temu temetnya Kamu temennya Putri Oke iya 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 Bro Dia temennya aja Gini ya Dia jangan gue Lo gak usah Lo gak usah temenin dia Kenapa Iya Kenapa sih disini aja Eh bro Lo urus diri lo aja deh Gini udah gue tanya Gini udah gue tanya lu siapa Pacarnya 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 putri Tapi lu tuh cuma tau pas lu seneng doang Lu tau gak? Lu tau cuma seneng doang Cowok dimana yang pedas tamu jawab men Disini Disitu aja Disini Eh Gue sakin masih punya hati Lo sakit juga Lu sakit juga Lu sakit juga Sakit kok Gue sakit putri sakit Emang lo tau putri kayak gimana Gue masih ngurusin putri ya Diri lo aja sakit ya Ya lo aja gak tau lo baru tau putri sakit Iya Orang dia aja seling Wuh Iya cokelnya lo sakit lo seling Oke sekarang gini aja Kamu lebih milih dia atau aku Oke Nah pertanyaan yang bagus Hah Oke putri Apakah kamu memilih jose Atau kamu suka dengan siapa nama mas Rafi Rafi Nah siapa yang akan putri pilih Kamu kenal sama putri dimana saya tanya Putri sakit di rumah sakit Di rumah sakit yang sama Iya sama Kamu berkenalan disitu Iya Putri juga sering cerita soal pacarnya mungkin Sering Sering Jadi kamu tau putri udah punya pacar Tapi kamu sayang dengan putri Nah putri Apakah kamu memilih jose Yang jelas jelas selingkuh dengan sahabat kamu sendiri Atau Dan juga punya pacar lain Atau mantan pacar yang lain Atau kamu memilih Rafi Yang tulis mencetai kamu apa adanya Pemirsa Silahkan komentar di Instagram At Rumah Uya Underscore Trans7 Atau bisa ke Instagram saya juga Di King Underscore Uya Kurya Setelah ini Tetap di rumah Uya 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 Ya Iyan Lu tahan sih dulu Biar kasih kesempatan Rafi buat ngomong sama putri Ya Terima kasih sebelum sama Mas Uya Iya Silahkan waktu dan tempat kalian persilahkan Ya Kut Kut Kamu tau gak Aku tuh udah sayang banget sama kamu kut Aku bersyukur Masih bisa dikasih umur sampe sekarang Bisa nemeni kamu kut Aku sayang sama kamu kut Orang lain gak bakal tau Sakit kita tuh gimana kut Kalo kamu masih pilih Lelaki orang lelaki lain Tiga kemungkinan Hidup kita juga gak bakal lama lagi kut Kamu kuat Kut juga kuat Kamu pilihan terbaik Aku sayang banget sama kamu Putri Kenapa kamu nangis Kamu sedih bang Apa? Sedih kenapa? Selalu ini dia yang ada buat aku Aku gak bisa bagian kamu sepenuhnya Aku juga tau aku sakit Dan intinya adalah Putri Memilih Raffi atau Jose Putri Udah lo pengampangannya Romantis banget ya kalian Jadi lo lebih milih Gua apa dia Awas Tenang Jaga emosinya Tenang Dia lagi sakit kamu ku marah-marah Emang salah orang lain Lelaki lain mengungkapkan perasaannya ke Putri Gue cemburu dong Ya cemburu lah Gini 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 Hei 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 Ngomong ngomong atuh Oke Jadi lo lebih milih dia apa gue Kamu tau yang selama ini sayang buat aku Itu Raffi Dia yang nemenin aku selama ini Ya maksud Kamu gak ada buat aku selama ini kan Di saat aku sakit Ya kamu gak ngerti kan Kamu aja malah selingkuh sama pacaraku Selama temen aku Oke 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 Kamu mati aja bareng-bareng Iya pasti Enak aja Kamu aja duluan Hei 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 Tuh 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 Bawa tuh Bawa tuh 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 Aku kok kok Aku gimana Hei hei κι tu Hei Bawa nih keranda nih Oke Nah Kamu beruntung sebenernya ditunjukin tuh sifat aslinya kayak gitu Kamu berdua sama-sama sakit Iya maksudnya Kita sama-sama sakit Tapi kita juga gak bakal tau Iya bener ya Mi, umurnya gak ada yang tau ya Mi ya Jangan kan yang sakit, kita yang sehat aja ya Mi ya Betul Bisa kapan aja Sebenernya si Putri juga sebenernya udah di vonis Itu nge nyampe satu tahun dia Iya Karena dia kuat Tapi kan semua takdir Mi ya Gak ada yang tau umur orang ya Mi Betul Lagi pula kalau Umi boleh saran yang Putri ya Jose tadi udah ketahuan udah banyak ituannya Ya kan Lagi pula itu laki-laki heran giliran Putri deket sama dia cemburu Giliran dia Sama yang tadi, siapa tuh? Aku bagaimana lah keselamatan Umi Emang laki-laki tuh egois sebel deh Ya tapi Curhat, curhat Aku gak egois kok Habis ini Kamu aku traktir di tempat pijat refleksi aku yuk Waduh Habis itu makan Maksudnya bukan pijat refleksi Beliin tas, mobil baru Ya nanti Habis itu makan steak di restoran steak gue ya Umi mau Mi? Umi mau Tapi mata bakalan yang tutup Mi Hahaha Jangan berlaku Makan steak di restoran saya baru Mi panjang sini Mi Berarti saya tidak diganti kan? Ya belum makan steak saya, belum pijat tempat saya Udah ketanyakan ya kan? Sekarang orang bocang di sini Ya udah, kalian happy for you ya kan? Ya semuanya dapat sembuh Kita berlain ya Insya Allah ya Besok bertemu lagi emang kita jam 4 di rumah Mampu ya Jangan berlain ya